Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. BTW, di video ini gue bawa kabar gembira untuk kalian di mana gue akan bahas tentang event yang akan rilis segera dan bisa dibilang ini rilisnya di bulan Oktober. Dan ternyata di bulan Oktober ini lumayan banyak event ya dan nggak tanggung-tanggung, eventnya itu besar-besar dan gue rasa ini akan menjadi kabar gembira untuk kalian yang memang sudah nungguin. Salah satunya adalah event Diamond Kuning kemudian juga event resell semua skin Abyss. Semua akan kita bahas dan juga ada tanggal rilisnya. Jadi siap-siap dari sekarang, siapin dompet kalian, siapin tabungan kalian untuk semakin memperkaya Muntun dan semakin membuat kita menderita. Seperti yang kita ketahui, saat ini kan masih berjalan untuk event Ducati ya. Bahkan untuk ronde satunya aja ini belum dimulai yang mana nanti pada tanggal 14 sampai tanggal 17 dan ronde keduanya di tanggal 28 sampai tanggal 31. Sambil nungguin ronde 1 dan ronde kedua, ternyata tidak lama lagi kita akan kehadiran event yaitu adalah event Abyssal Wings. Yang mana dari sini semua skin Abyssal dijual lagi oleh Muntun. Ada Alfa, Selena, Leomort dan juga Moskov. Jadi ada 4 skin yang akan di resell. Dan itu akan terjadi tidak lama lagi dan sudah terkonfirmasi juga oleh Bang Aceh Unyil ya guys ya. Yang mana ini akan rilis di original server pada tanggal 17 Oktober. Kalian bayangin aja dulu ya, di tanggal 14-nya itu kan ada ronde pertama dari Ducati. Nah, beberapa hari kemudian langsung keluar event besar lagi yaitu adalah Abyssal Wings. Yang tentu saja ini nanti akan ada 2 ronde ya biasanya. Jadi ada premium supply atau tiketnya juga. Cuman untuk tiketnya masih belum dapat diketahui untuk tanggalnya. Ini akan menjadi menarik sih. Ini akan event-event besar bisa dibilang tabrakan di bulan Oktober. Tentu saja ini mengingatkan kita ke event Downing Star ya atau Super Hero beberapa bulan yang lalu. Jadi sama purchase, kali ini bagian yang Abyssal Wings-nya. Cuman di sini yang membedakan pada saat Downing Star itu ada sistem voting ya. Di mana nanti skin yang mendapatkan voting tertinggi, dia akan mendapatkan diskon spesial. Nah, untuk yang Abyssal itu nanti berbeda sepertinya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, itu langsung ada bocoran ya. Yang akan di diskon itu adalah Selena. Padahal kita belum ada tuh informasi terkait soal voting-nya. Jadi besar kemungkinan di sini yang akan di diskon itu langsung dari Selena-nya. Sedangkan yang lain itu harganya tetap yaitu sekitar harusnya 1.700 coin ya. Kalau yang Selena ini karena di diskon berarti menjadi sekitar 1.200 coin lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal kita tunggu aja nanti di tanggal 17 Oktober. Walaupun sebenarnya ternyata ada kemungkinan untuk ditunda. Tapi mudah-mudahan tetap sesuai dengan jadwal bocoran ya. Yaitu di tanggal 17 Oktober. Muntun sepertinya bener-bener lagi butuh cuan ya guys ya. Ini kita nih lagi nabung buat si Ducati. Belum kelar nih nabung. Keluarlah event Abyssal Wings. Mam-mam kata gue. Sebenarnya nggak cuma sekedar itu aja sih. Bahkan satu hari sebelumnya. Which is di tanggal 16 Oktober. Kita akan kehadiran skin baru juga. Yaitu adalah skin epic dari Parsha. Yang mana nanti akan ada di menu shop ya. Harusnya nanti akan muncul di tampilan utama. Jadi ini dia untuk skin epic Parsha terbaru. Yang akan dirilis di Original Saver pada tanggal 16 Oktober. Atau satu hari sebelum perilisan dari event Abyssal yang tadi. Yang mana harganya itu adalah 899 Diamond. Harga normal berarti Epic Grade. Dan di diskon 30% seperti biasa menjadi 629. Kalau kalian punya kupon. Ini bisa lebih murah lagi ya guys ya. Jadi nanti bisa kalian beli skin Parsha ini di tanggal 16 Oktober. Gimana? Apakah kalian pusing? Mau keluar duit untuk beli skin yang apa? Tenang aja. Kalau misalnya kalian pusing. Di sini gue mau bikin kalian tambah pusing lagi. Karena nanti pada tanggal 23 Oktober. Catat. Di tanggal tersebut akan ada skin baru juga. Yang akan muncul di tampilan ini harusnya. Yaitu adalah skin terbaru dari Akai. Yang mana bedanya dengan Parsha. Kalau Parsha adalah Special Grade. Kalau yang Akai ini adalah Halloween. Atau Special Grade. Yang mana harga normalnya adalah 749. Di diskon menjadi 524. Dan kalau kalian punya kupon. Tentu saja bisa menjadi lebih murah lagi. Diskonnya biasanya nggak lama ya. Jadi kalian bisa beli skin Akai tersebut. Dengan hanya 524 Diamond. Kemudian. 2 hari setelah skin Akai rilis. Yaitu nanti di tanggal 25 Oktober. Catat. Itu adalah tanggal. Di mana akhirnya Diamond Kuning. Akan rilis di original server. Jadi ini sudah resmi ya. Diamond Kuning akan rilis di original server. Nanti pada tanggal 25 Oktober. Kalau tidak ada perubahan. Dan sesuai dengan jadwal bocoran. Ada pun untuk konsepnya. Seharusnya tidak akan berbeda. Masih sama seperti ini. Yang mana ada login. Kemudian top up harian. Kemudian bermain. Atau bentuk tim bersama teman. Untuk main klasik. Ranked, browel, dan lain sebagainya. Jadi harusnya masih sama ya. Konsepnya seperti ini. Tidak ada lagi yang namanya bocil amanah. Atau mungkin subtypes segala macam. Sudah tidak ada lagi. Kontes-kontes yang versi dulu. Jadi sekarang itu memang Diamond Kuning. Yaudah tampilannya akan seperti ini. Hanya saja. Kalau kita bandingkan dengan yang di Advanced Server. Ini kan kalau kita jumlahkan total keseluruhan. Adalah mencapai 1200 Diamond Kuning. Which is itu nanti akan bahagia banget ya. Berarti bisa beli skin Epic menjadi 1 Diamond. Bahkan skin Light Brown pun. Itu juga menjadi 1 Diamond. Tapi itu semua adalah data dari Advanced Server. Kemungkinan nanti ketika di tanggal 25 Oktober. Kemungkinan akan dikurangin. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau prediksi gue. Harusnya tidak akan sampai 1200 sih. Paling 900-an something lah. Which is bisa lah untuk skin Epic Shop. Kalau untuk yang skin Light Brown. Harus nambahin Diamond sedikit lagi. Pun begitu. Untuk efek Recol Tastas. Sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Jadi ya kita masih berharap kabar-kabar burung aja sih. Paling ya mudah-mudahan nanti ada. Untuk efek Recol Tastas. Biasanya ada soalnya. Yang gue khawatirkan itu nanti diganti sama Moonton. Soalnya Moonton ini suka ngide-ngide kadang-kadang. Yang terakhir disini gue mau sedikit lanjut. Bahas terkait soal event web ya. Yang di TikTok. Aniversari MLBB. Yang beberapa waktu lalu sudah gue bahas. Nah jadi disini gue pengen jelasin ke kalian. Terkait soal syarat untuk dapetin Diamond gratis. Di event tersebut. Yang mana sebenarnya simple aja. Kalian harus mencapai level at least. 77. Kesukaan fans EVOS. Yaitu 77. Jadi kalau misalnya kalian sudah di 77. Nanti kalian akan tertulis. Atau akan ada tampilan seperti ini ya. Congrats. Jadi disini nanti kita akan dapetin Diamond. Yang mana Diamond tersebut akan dikirim ke in-game. Mailbox. Di tanggal 20 Oktober. Dan menariknya jumlah Diamondnya itu 1.777.777 EVOS. Banyak bet kata gue tujunya. Jadi kemungkinan nanti random ya. Mungkin kita bisa dapet 100 Diamond. 200 Diamond. Atau jangan-jangan bisa dapet 700 Diamond. Atau 1000 Diamond. Nanti bakalan gue bahas pas tanggal 20 Oktober. Jadi intinya buat kalian yang saat ini lagi jalanin event tersebut. Kejar sampai level 77. Karena nanti akan dapet sebuah notifikasi seperti ini. Kalian dapet Diamond gratis. Yang akan dikirim pada tanggal 20 Oktober. Nanti kita bahas jumlahnya berapa. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.